Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus memastikan memiliki cukup persediaan untuk blanko kartu identitas anak di tahun ini. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus memastikan memiliki cukup persediaan untuk blanko kartu identitas anak di tahun ini. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Agus Sumar Sono mengatakan hingga saat ini stok blanko kartu identitas anak terbilang cukup aman karena pada tahun 2020 pihaknya mendapatkan jatah blanko KIA sebanyak 135.000. Di lain sisi, masyarakat yang mengajukan untuk pembuatan KIA di tahun ini relatif sedikit dibandingkan dengan tahun lalu sehingga pihaknya akan melakukan pelayanan jemput bola dengan mendatangi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kudus. Pihaknya juga menambahkan sejauh ini sudah 85% anak di Kabupaten Kudus telah memiliki KIA dari jumlah anak di Kudus sebanyak 230.000 lebih. Untuk stok blanko KIA masih aman, jadi untuk sekarang masyarakat yang mengajukan masih relatif sedikit, jadi untuk yang KIA. Untuk awal-awal kemarin yang di tahun 2019 masih sempat muda, tapi saat ini penghubung sedikit, 85% total dari jumlah KIA. Karena anak itu sekitar 200.000 sekian sekitar 230-an ribu untuk tahun 2020 ini, jadi kemarin bantuan dari provinsi 30.000, terusan pengadaan di tahun 2019 itu 50.000, pengadaan di tahun 2020 ini 135.000. Pihaknya juga menjelaskan bagi warga yang hendak mengurus KIA, hanya perlu membawa persyaratan berupa fotokopi KK, akte kelahiran anak, fotokopi KTP kedua orang tua, serta foto anak berukuran 4x6. Sukron Hamdhani, Simbang Lima TV, melaporkan.